Masih bersama dengan Mas Aristo, pengaribuan pakar hukum pidana. Mas Aristo, yang saya tanyakan tadi, apakah penjelasan Anda sebelumnya tadi ini menyeratkan bahwa hakim akan lebih mengedepankan argumentasi substantif dibandingkan argumentasi formal, seperti yang dikeluhkan oleh kuasa hukum? Nah gini, desain hukum acara kita itu kan tidak mengatur soal sah atau tidaknya alat bukti. Tidak seperti hukum acara pidana misalnya di negara-negara liberal. Tapi saya mau kembali ke tadi ya, persoalan ini. Jadi kalau kita lihat, argumentasi formalnya itu ada dua tadi Mas Al-Fat kita lihat. Pertama adalah dakwaannya tadi yang Mas Al-Fat bilang salah. Nah dakwaan salah itu kan dia bilang bukan 112 atau 114, tapi 140 karena ini penyidik. Tapi ada satu perbedaan fundamental tadi saya bilang. Kalau pasal 140 itu, itu sifatnya administratif. Dia tidak menyimpan barang bukti sebagaimana mestinya. Memang, makanya hukumannya ringan. Jadi paling ringan itu satu tahun bisa cuma dihukum. Karena ini bukan perbuatan yang menjual atau menyimpan dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Tapi ini lebih kepada kelalaian. Makanya penasihat hukum Teddy Minahasa ini dalam tanda petik mencoba memaksakan bahwa ini sebenarnya 140 karena hukumannya ringan. Karena dibanding yang 112 atau 114 itu bisa terancam bahkan 20 tahun seumur hidup atau mati. Kalau menjual, kalau ini kan 5 kilo ya di atas 1 kilo itu dia bisa sampai hukuman mati. Makanya itu dipaksakan. Tapi kalau kita melihat substansinya, kita lihat perdebatan ini kan sidangnya terbuka. Saya harus katakan pasal 140 kurang pas karena ini bukan soal kelalaian. Kita lihat bagaimana kesaksian-kesaksian bahwa ini sudah didesain sebenarnya. Sudah didesain oleh kerjasama ada polisi, Teddy Minahasa, ada Dodi, kemudian ada Linda, ada Arief. Untuk menjual dan yang lebih parah lagi ini dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan. Makanya kita lihat sekarang ini desainnya anak buahnya Teddy Minahasa ini, Dodi ini udah mirip-mirip kayak Eliezer dia. Dia memisahkan diri tadi, dia berharap bahwa ini pinta atasan yang tidak bisa dilawan. Sehingga dia mendapatkan hukuman ringan. Sedangkan Teddy Minahasa, dia mirip-mirip seperti Sambo juga, dia masih berbelit-belit. Dan menyerangnya itu bukan substansi, menyerangnya selalu formal. Nah, desain yang Anda katakan tadi itu, apakah sudah terlihat, benar-benar terlihat, terungkap di sidang sebelumnya, di keterangannya Linda dan juga, sorry, di keterangannya istri Dodi dan juga ayah dari Dodi yang mengungkapkan rekaman teleponnya, bahwa ada rekaman itu, apakah itu cukup untuk membuktikan adanya desain tadi? Tentunya, bukan itu saja kan, bukti-buktinya kan kita harus lihat rangkaian sidang itu. Gini, sekali lagi Mas Al-Fat, yang namanya pengadilan, hakim itu kan dia mendengarkan kedua belah pihak mempunyai argumen. Jaksa ini tugasnya mendaku atau menyalahkan lah, bahasa sederhananya, menyalahkan Teddy Minahasa. Pengacara itu membela, sama-sama kedua-duanya punya argumen. Coba kita bayangkan, kalau kita menjadi hakim, kalau saya lihat, kalau saya menjadi hakim, argumennya dari Jaksa ini substantif dan dia lebih kuat tentang ada cerita itu. Karena kita lihat kesaksian dari Linda, kemudian kesaksian juga yang cukup vital, kesaksian dari bapaknya Dodi dan juga istrinya Dodi. Itu kan menyiratkan bahwa kenapa harus dibuat suatu skenario, kenapa harus dibuat suatu cerita, kenapa dia harus menawarkan lawyer, kenapa dia harus menawarkan untuk membayar itu semua. Artinya kan, dia ini sedang dalam keadaan yang terdesak, dia sedang dalam keadaan yang ingin merangkai cerita untuk membela dirinya agar sesuatu tidak terungkap. Itu kan ada indikasi, ada indikasi kesana. Nah, hakim pasti akan sangat terpengaruh. Nah, sedangkan di sisi lain, jawabannya itu kalau kita lihat soal subtansi itu jawabannya soal perdebatan tawas, trawas. Kemudian perdebatan soal formalitas, mana yang lebih meyakinkan kalau kita lihat sekarang? Susah untuk kita bilang bahwa penasihat hukum lebih meyakinkan daripada jaksa, karena argumen-argumennya itu tidak subtantif. Baik. Kalau kita bergeser sedikit dari Teddy ke Dodi, Mas Aristo. Nah, Dodi tadi Anda katakan, seperti ini langkah-langkah dari Dodi, seperti langkah yang dilakukan oleh Eliezer di sidangnya beberapa tulau. Yang ingin memisahkan diri dengan adanya perintah jabatan. Apakah Anda melihat langkah dari Dodi ini bisa se-efektif apa yang dilakukan Eliezer dengan mendapat hukuman ringan atau tidak juga? Gini, kita harus lihat dulu track recordnya Dodi ini. Apakah Dodi ini memang bisa dibuktikan dia orang yang dalam tada petik memang sangat loyal kepada atasannya. Gini, argumen itu mempunyai, memang mempunyai bobot. Kenapa? Karena kita lihat birokrasi Polri itu kan patronase. Artinya ketika Kapolda dengan Kapolres itu kan betul-betul antara patron dengan kliennya. Nah, di situ Dodi punya kesempatan. Di sisi lain kita harus lihat juga track recordnya Dodi ini sebenarnya. Apakah ini Dodi pernah dicurigai? Apakah ini transaksi pertama Dodi atau tidak? Karena kayaknya kita lihat di pembelaannya Teddy Minahasa, dia juga agak menyudutkan si Dodi ini. Supaya membantah argumen bahwa Dodi ini orang yang polos. Begitulah kira-kira. Tapi kalau bisa dibuktikan sejauh ini, kalau bisa dibuktikan bahwa memang Dodi ini orang yang super loyal. Dia tidak mempertanyakan perintah atasan. Kita lihat bagaimana itu dicitrakan ketika Dodi bersaksi, saksi mahkota misalnya untuk Teddy. Dia kan sampai menangis ya. Itu yang dia mau citrakan, itu yang dia mau memisahkan dirinya. Dia mau mengatakan kepada hakim bahwa saya ini sebenarnya korban birokrasi patronase. Gitu kira-kira, Mas Al-Fat. Oke, artinya kalau kita melihat bagaimana urutan-urutan perintah ini dari Kapolda, Kapolres, melibatkan Kapolsek di daerah lain, ada Oknum Swasta juga di situ. Apakah kemudian tingkat jabatan masing-masing Oknum Aparat ini akan berpengaruh pada putusannya, berat ringan yang putusan tersebut? Oh, sudah pasti. Karena gini, karena kan yang namanya dalam tindak pidana itu kan ada pasal penyertaan atau pembantu tindak pidana. Pelaku tindak pidana dan pembantu tindak pidana. Nah, pelaku tindak pidana ini derajat yang paling tinggi adalah yang menggerakkan otaknya siapa. Orkestratornya siapa. Ya, itulah makanya saya bilang yang dibawa-bawa ini makanya memlepaskan diri dari orkestratornya, yaitu Kapoldanya, Teddy Minahasa. Makanya, kita lihat di Teddy Minahasa ini sibuk menelpon bapaknya Dodi, istrinya Dodi, karena dia tahu, dialah orang yang paling terancam di sini. Dan Hakim juga pasti tahu, Hakim tahu lah birokrasi-birokrasi di Aparatur Penegak Hukum Indonesia yang sangat patronasi itu. Patronasi itu kan artinya tidak ada kata lain selain siap bang, izin bang, siap salah. Ini yang mau coba diportray, apa, dipertontonkan. Nah, inilah makanya kesempatannya Dodi. Jadi kalau saya bilang, ya betul itu Dodi, tidak saran dari bapaknya Dodi untuk tidak bergabung. Itu adalah langkah yang smart menurut saya. Oke, kalau Teddy Minahasa tadi kita lihat menelpon istri dan juga ayah dari Dodi, meminta mereka untuk agar Dodi bergabung bersama tim kuasa hukumnya, sebenarnya dari kacamata pidana apa sih yang ingin dicari oleh Teddy begitu dengan meminta Dodi untuk gabung jadi satu kuasa hukum? Ya, sederhana aja. Jadi dia mau merangkai sebuah cerita. Nah, cerita ini kemudian akan disebarkan kepada setiap saksi-saksi. Jadi mau bahasa sederhananya di framing lah. Jadi tidak ada perdebatan. Jadi gini, karena gini dalam kacamata pidana. Teddy sangat takut kalau Dodi tidak bergabung, karena Dodi nanti ketika itu dipisah berkasnya seperti sekarang ini, Dodi akan bersaksi untuk Teddy Minahasa. Dan itu yang sudah terjadi, Kak? Sudah terjadi, maksudnya. Itu yang akan ditakutkan. Jadi istilah gampangnya ini makan bos lah, makan temen. Jadi ini dalam teknisnya kan literatur yang namanya saksi mahkota. Jadi saksi yang sama-sama juga sebagai pelaku, kemudian si Dodi ini tobat persis lah konstruksinya seperti Eliezer sebenarnya. Oke, kalau kita lihat... Akhirnya dia memakan dalam tanda petik memakan bosnya. Artinya dari... Dengan harapan, dengan memakan bosnya, dia akan mendapatkan hukuman yang paling ringan. Kalau kita lihat alur persidangan, sepertinya alurnya... Apa ya? Teddy seperti lawan arus ini dari alur persidangan. Nah, apakah kemudian masih ada celah-celah dari Teddy Minahasa untuk bisa melawan arusnya lebih baik lagi, atau justru sepertinya akan terbawa oleh arus ke depannya? Ya, dia memang terpaksa melawan arus, karena tadinya dia yang ingin membuat arus itu kan cuman gagal ya. Nah, sekarang gini, kalau pertanyaannya bagaimana nanti possibility-nya Teddy bagaimana dengan strateginya melawan arus, jadi kita lihat dari dua sisi ya. Yang pertama dari substansi hukum. Nah, kalau substansi hukum kita lihat, ini kan sidang ini kan sudah mau mulai terakhir ini. Sudah terakhir-terakhir, saksi sudah juga saksi meringankan. Jadi kalau kita lihat, memang tidak seimbang perdebatannya. Yang satu substantif, yang satu formalitas soal pasal, soal bukti. Nah, yang kedua, arus ini bukan hanya arus di persidangan. Kita lihat, Teddy Minahasa ini kan juga menjadi showcases bagaimana institusi Polri ini ingin membersihkan dirinya. Ini menunjukkan kepada publik. Bagian dari image recovery. Nah, artinya arus yang dilawan Teddy ini luar biasa besar. Dan prediksi saya, dia akan terseret. Dan bukan tidak mungkin, dia akan mendapatkan hukuman yang paling maksimal antara seumur hidup atau mati. Anda melihatnya hukuman mati masih bisa dikenakan kepada Teddy? Sorry, bagaimana? Artinya Anda mengatakan hukuman mati akan sangat mungkin dikenakan pada Teddy? Sangat mungkin, begini. Kenapa sangat mungkin? Oke, alasannya setelah jeda, boleh? Mas Aristo? Alasannya setelah jeda ya? Kita harus jeda dulu. Alasannya setelah jeda, kita jeda dulu. Kita akan kembali saat lagi, Pemirsa. Usai jeda kami kembali. Tetap bersama kami di Breaking News TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.